Halo, saya Duha, berprofesi sebagai militer. Waktu saya kecil itu mungkin tidak seberuntung dengan teman-teman yang lain. Di saat teman-teman saya bermain, saya harus melaksanakan tugas dari orang tua saya sebagai pengembala. Saya tinggal di sebuah pulau paling barat Indonesia. Sejak kecil saya mempunyai tekad kalau setelah saya sekolah, saya harus keluar dari pulau itu. Suatu saat saya ingin melilingi dunia, minimal melilingi Indonesia. Iya lah, saya menyukai profesi ini karena saya menyukai tantangan, saya juga suka berpetualang. Di satu sisi, di daerah tempat saya kecil, bahkan daerah konflik, yang mana sangat sering terdengar berita-berita yang tidak mengenakan. Tempat yang tidak aman, traumatis yang berkepanjangan bagi masyarakat, terutama anak-anak. Saat itulah tumbuh niat saya ingin berkontribusi untuk negara ini, menjaga kesatuan, juga rasa amari. Setelah saya bergabung di militer, saya punya mimpi yang lebih kuas lagi. Saya pengen bermanfaat untuk orang banyak, dan saya pengen berkontribusi lebih banyak lagi kepada instansi yang saya awaki. Saya pengen melihat suatu saat instansi yang saya awaki, ataupun mungkin kita bangsa Indonesia dapat bersaing secara global. Pengalaman bertugas yang paling berkesan adalah di mana saat saya tergabung dalam kontingen Garuda, yaitu sebagai perwakilan dari negara Indonesia, untuk menjadi pasukan perdamaian PBB atau United Nations di suatu daerah, tepatnya di benua Afrika. Daerah tersebut merupakan daerah konflik yang sangat-sangat miris kita melihat kehidupannya, di mana masyarakatnya sangat sulit mendapatkan makanan, terutama air bersih. Untuk mendapatkan air bersih saja, anak-anak di sana harus mengangkat beberapa jerigen dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 kilo. Dan itu mereka lakukan setiap hari. Dengan keterbatasan tersebut, di mana keadaan dengan iklim yang sangat ekstrim, di saat musim panas ataupun siang itu panasnya hingga mencapai 41 sampai 46 derajat, dan malam itu suhunya sampai minus 10 dengan berbagai macam penyakit yang tidak pernah saya jumpai selama di Indonesia. Tapi warga di sana ataupun masyarakat di sana sangat-sangat bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dengan daerah konflik yang seperti itu, perang saudara, tapi mereka masih memupuk solidaritas antara mereka, saling bahu-membahu, saling membantu. di mana saya sendiri melihat kadang kita yang hidup di Indonesia ini kurang bersyukur. Padahal di Indonesia ini bisa dikatakan segalanya itu serba ada. Setiap tahun tumbuhan kita bertumbuh dan berbuah, hasil alam yang luar biasa, hasil laut yang sangat luar biasa, yang boleh dikatakan tidak ada habisnya, tapi masih saja kita sebagai warga negara Indonesia kurang bersyukur, ataupun antara kita sama kita sendiri mudah terhasut, sehingga muncul gesekan-gesekan yang memicu konflik, ataupun mengancap stabilitas keamanan. Dari sejarah besar bangsa ini, kita dapat meneladani para pendahulu-pendahulu kita, para pendiri bangsa ini, bahwa mereka bangkit bersatu, mengorbankan jiwa dan raga, artabendahnya, demi kesatuan dan persatuan bangsa ini. Sebagai generasi penerus, bentuk perjuangan yang bisa kita lakukan di era sekarang ini adalah, kita harus bisa menelaah suatu permasalahan, jangan mudah termakan dengan berita-berita hoaks, jangan mudah terprovokasi, mari kita merapatkan barisan bergandengan tangan, dari Sabang sampai Marauke, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan, keselamatan, dan masa depan bangsa ini adalah, tanggung jawab kita semua. Karena bangkit kita, bangsa yang tangguh.